Intro Hai Tribuner, Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 Hadir kembali menyapa Anda bersama saya, Delta Gonzales Dan kita akan membahas match terakhir dari Grup A Yang akan mempertemukan Belanda vs Katar Sudah bergabung dengan saya Ada Bang Hussein Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate Dan Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar Apa kabar Bang Hussein, Bang Giri? Baik, Delta Kabar baik, Delta Kabar baik, kita tetap semangat selama gelaran Piala Dunia Oke, kita masih kepo siapa yang akan lolos ke 16 besar Karena sampai detik ini pun, sampai fase grup ini pun Yang berhak memastikan lolos ke 16 besar Baru satu negara yakni Perancis Dan ini membuktikan begitu kerasnya, begitu ketatnya perjuangan Dan juga saingan di Piala Dunia 2022 Masih fase grup ini ya Oke, Bang Giri boleh dong kalau kita flashback singkat penampilan Katar di Piala Dunia 2022 ini Karena kita tahu Katar adalah sebagai negara pertama yang angkat kaki dari gelaran Piala Dunia Walaupun mereka juga tuan rumah di sini Ini mengulang sejarah tahun 2010 Benar ya Bang Giri, waktu itu Afrika Selatan jadi tuan rumah yang harus terdepak lebih dulu dari gelaran Piala Dunia Ya, Mbak Dela, Hatar akhirnya menjadi tuan rumah yang tersingkir Tidak pulang dia, tetap menonton Karena pertandingan di lasa negara mereka Dan saya pikir ini bukan kejutan Mereka berada di grup bersama Belanda, Ecuador, dan Senegal Secara level, ya mungkin mereka yang paling buncit Sesuai dengan kerasemen sementara saat ini Mereka udah menjalani dua pertandingan Tanpa poin karena kekalahan melawan Ecuador dan Senegal Ecuador 2-0, dan Senegal 1-3 Dan kemudian di pertandingan terakhir Mereka akan melawan Belanda Yang mungkin adalah tim paling kuat di grup A ini Melawan Belanda dengan kondisi yang sudah tidak ada kans Untuk melaju ke babak 16 besar maksud saya Ini juga akan menjadi beban Bukannya sudah gagal, terus bermain terbuka Atau bermain apa adanya, tidak seperti itu Mereka akan tetap mencari senyum terakhir Di pertandingan melawan Belanda Apapun itu hasilnya Kalaupun kalah, mereka harus tetap bisa menampilkan Performa terbaik Seperti melawan, sebelumnya melawan Senegal Walaupun kalah, mereka bisa mencetak gol Dan akan menjadi sebuah prestasi tersendiri Apabila mereka bisa mencetak gol ke gawang Belanda Yang notabene Belanda adalah tim besar Tim yang memiliki sejarah panjang Untuk menjadi tim besar seperti saat ini Jadi mau menang, mau kalah, Qatar disini Tidak akan mempengaruhi posisi mereka Dan poin mereka juga mungkin Tidak akan berpengaruh lebih besar Untuk peluang lolos ke babak 16 besar Karena memang tidak bisa Nah lantas, Bang Hussein Kalau Qatar sudah pasrah Sudah kalah menang terserahlah Saya tidak peduli gitu kan Mungkin juga seperti itu Nah lain halnya dengan Belanda Yang memang sangat butuh menang disini Jadi kemarin hasil Belanda melawan Ecuador Skor satu sama Disini laju Belanda sedikit terjegal Mereka tidak bisa lolos dengan cepat Laju mereka tidak bisa lebih cepat Karena impiannya juga langsung lolos Saat bersuah dengan Ecuador Lantas ini seperti apa ini Mas Hussein penampilan dari Belanda Apakah nanti akan lebih main agresif Atau lebih dominan saat bercua dengan Qatar Jadi kalau kelihatannya Kalau main lebih dominan Lebih agresif Kayak aku tidak punya hati sekali sih Aku sudah tidak lolos gitu loh Masih juga diserai Bang Hussein seperti apa Ya hasil menang lawan Senegal Lalu kemudian imbang lawan Ecuador Tentunya bukan hasil terbaik Yang diharapkan oleh Luis Van Hal Dimana Belanda seharusnya tampil lebih agresif Dengan menyapu semua pertandingan di grup ini Jika mereka betul-betul serius Untuk menjadi penantang juara Piala Dunia Edisi Qatar 2022 ini Tapi ini adalah melawan Sebuah tim tuan rumah Yang tadi Delta katakan sangat pasrah Sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka Satu-satunya harapan bagi Qatar adalah Bagaimana mereka tetap menjadi sebuah tim Yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Qatar sendiri Dimana perasaan itu Itu akan menimbulkan Akan menimbulkan daya juang sendiri bagi Qatar ya Artinya pemain Qatar mungkin akan memberikan segalanya Bagi mereka di pertandingan terakhir melawan Belanda Apalagi lawannya ini adalah lawan Belanda Dan Qatar saya kira dia akan memaknai pertandingan ini Seperti halnya Arab Saudi yang menang lawan Argentina kemarin Dan itu kalau Qatar mampu melakukan itu Artinya ini akan menjadi sebuah Arab efek gitu kan Bagi Qatar dan itu harus diwaspadai oleh Belanda Louis Van Hal saya kira tidak bisa lagi bermain-main Ketika menghadapi Qatar yang dia sudah tidak memiliki tujuan apapun Kecuali dia memberikan sebuah kebanggaan Biasanya orang itu kalau sudah Oh saya ingin memberikan kebanggaan nih Kepada rakyat Qatar Itu kita sama-sama menyaksikan ya Bagaimana piala dunia ini Betapa gegap-gempitanya Arab Saudi Sampai mereka libur dan lain sebagainya Karena mereka mampu mengalahkan tim sekelas Argentina Nah sama kalau Qatar Tandanya mampu mengalahkan Belanda Nah itu juga yang akan terjadi gitu kan Jadi satu-satunya hadiah bagi masyarakat Qatar Itu adalah mereka harus mengalahkan Belanda Nah ini bagi kita Belanda harus benar-benar mewaspadai hal-hal tersebut Jangan lagi main-main Virgil van Dijk saya kira sebagai komandan di lini belakang Lalu kemudian trio depannya Belanda Cody Gakbo, Depay dan Stephen Buckwit Saya kira akan tetap menjadi andalan bagi Louis Van Hal Untuk bagaimana mereka mampu memaksimalkan pertandingan ini Sekaligus menentukan lolos ke babak selanjutnya Ya oke Kalau memang sudah bisa ditebak Bahkan juga dari kubunya Qatar juga sudah bisa menebak Mungkin Belanda bakalan mati-matian Melawan negaranya sendiri Melawan Qatar menurut saya Nah Bang Giri disini Qatar match terakhir ini ya Menurut saya kok apa ya Seperti hanya sebagai laga penghiburan Untuk laga Qatar Untuk melihat negaranya Bertanding terakhir di gelaran Piala Dunia Dan tentunya juga kubu Qatar Pemain-pemainnya Sekuatnya juga tidak mau mengecewakan supporternya sendiri Nah menurut Bang Giri Apa mungkin ini pelatih Felix Sanchez-Bas ini Akan mungkin ada rotasi pemain kecil-kecilan Atau bahkan merubah strategi kecil-kecilan Saat bertemu dengan Belanda Ya Qatar sudah tidak punya kepentingan dalam pertandingan ini Tapi seperti yang dibilang Bang Ucen tadi Bahwa Qatar ini Masih penentu Penentu apakah Belanda ini Bisa mulus Ke babak 16 besar atau tidak Bisa dibayangkan Seandainya Qatar Mengalahkan Belanda Pada pertandingan ini Dan Belanda gagal Ini akan menjadi sejarah Yang akan dikenang Ya mungkin Di Piala Dunia Piala Dunia selanjutnya Jadi tuan rumah paling sadis nanti Qatar Barangkali ini Ya seperti kita ketahui Qatar kan masuk ke Piala Dunia 2022 ini Tanpa berkeringat Mereka mendapat tiket sebagai tuan rumah Dan barangkali Ini akan menjadi pertanyaan terakhir Bagi mereka di Piala Dunia Di Piala Dunia ya Bukan cuma di Piala Dunia 2022 Nah Melawan Belanda Saya pikir tidak juga pelatih akan Yaudah Pemain ini Pemain yang selama ini Menjadi candangan Dimainkan Tidak juga seperti itu Mereka akan tetap fokus Walaupun tidak mengejar Kemenangan Fokus dalam pertandingan Melawan Belanda Fokus merepotkan Belanda Fokus tidak memberi tiket Cuma-cuma kepada Belanda Agar lolos ke babak 16 besar Dan mengenai rotasi Ya itu tadi Saya pikir tidak ada Tidak terlalu banyak rotasi Pemain di pertandingan sebelumnya Saya pikir masih Dipertahankan dalam pertandingan ini Kecuali Cedra Barangkali Atau akumulasi Kalau mereka fit Tetap Mereka akan menjadi pilihan utama Dalam pertandingan Melawan Belanda Itu Mbak Delta Ya oke Jadi Pertemuan antara Belanda Dan Qatar Di sini nilai plusnya Pendukungnya Atau supporternya Qatar Tidak hanya berasal dari Qatar Tapi juga dari Ecuador Dan juga pendukungnya Senegal Ya betul Betul ya Agar bisa menjaga Belanda Untuk tidak bisa Lolos ke 16 besar Oke Mas Ucen Boleh dong Say goodbye Sebelum kita say goodbye lah Dengan Qatar Bagaimana Mas Ucen itu Melihat sesuatu yang berkesan Dari squad Qatar Penampilan dari match pertama Match kedua Maupun Berhasilnya negara Qatar Menjadi seorang Sebuah tuan rumah Untuk Piala Dunia edisi ini Ya Qatar ini Mungkin Serba pertama Dan serba terakhir ya Maksudnya mereka Serba pertama Ini Bagaimana Mereka menjadi tim pertama Yang pulang duluan Lalu tampil di Piala Dunia Yang pertama Terus kemudian Juga Bahkan laga melawan Belanda saja Itu sejarah pertemuan Head to headnya itu Tidak ada Ini pertemuan pertama Qatar Ya betul Artinya ini Menjadi serba pertama Tapi juga ada yang Serba terakhir Bisa jadi Ini adalah Pertandingan terakhir Bagi squad Qatar Di Piala Dunia Dan juga Terakhir juga Bagi pelatih Qatar Untuk menangani Qatar Dia pasti akan Dipecat setelah ini Meskipun dia Kemarin Berhasil menjadi Jawara Asia Tapi buktinya Jawara Asia itu Tidak menjadi jaminan Bagi Qatar Untuk berbicara banyak Kemarin saya sempat Ngobrol dengan Beberapa Teman-teman Yang hobi Menganalisis sepak bola Kalau kita melihat Permainan Qatar Di Piala Dunia ini Mohon maaf Sebelumnya Kita harus mengatakan Bahwasannya Qatar Di pertandingan pertama Sampai pertandingan kedua Itu seperti Jamannya Timnas Indonesia Ketika Seperti Sebelum Dilatih oleh Sintayong Itu jelas sekali Delta Mereka Satu pemain Pegang bola Terus kebingungan Untuk mengoper Ke siapa Dimana posisi Pemainnya Apakah akan mengoper Ke depan Ke belakang Itu kan Itu hal-hal Mendasar Sama sekali Yang Di level Piala Dunia Itu main seperti itu Pasti akan menjadi Bulan-bulanan Bagi tim-tim Yang Sudah Sangat ini Sudah sangat familiar Dengan Piala Dunia Kasian sekali Sebenarnya Qatar Mereka sudah Mengeluarkan Duit Triliunan Untuk membangun Stadion Mereka sudah Membangun Membangun Berbagai Fasilitas Yang bagus Di Piala Dunia Menjadi tuan rumah Yang kontroversi Juga Berbagai macam Larangan Mereka lakukan Secara Diluar Daripada Sepak bola Sebenarnya Dimanapun juga Piala Dunia Tuan rumah Itu pasti akan ada Kontroversi Kontroversinya Yang ada di Qatar Ini juga demikian Mereka mempertahankan Identitas mereka Sebagai sebuah Negara kecil Yang memiliki Tradisi yang kuat Harus mereka jaga Negara dengan Penduduk muslim Terbesar Yang harus Menjaga Ideologinya mereka Sebagai sebuah Negara Dan lain sebagainya Sehingga itu Membuat ribut Negara-negara Eropa Dengan berbagai macam Isu dan lain sebagainya Tapi ada juga Perbuatan-perbuatan Mulia Yang dilakukan oleh fans Qatar Seperti kita lihat Mereka memberikan makanan Kepada supporter Yang kelaparan Enggak kelaparan sebenarnya ya Tapi Ya Begitulah Bentuk Bentuk orang yang Kebanyakan duit Bahkan kemarin Saya melihat sebuah Tayangan di TikTok Penduduk Qatar Menyediakan Penginapan Bagi supporter Yang hadir di sana Penginapannya itu Sangat bagus sekali Delta itu Sebuah apartemen Dan ternyata Usut punya usut Sebenarnya penginapan itu Disediakan bagi para Mohon maaf Pembantu Itu sekelas pembantu Yang ditaruh di situ Nah ini hal-hal Yang unik Dari Qatar Sayang Ketika Qatar sudah Mulai branding dirinya Dengan piala dunia Tapi Tidak mampu diimbangi Dengan kualitas timnya Di lapangan Ini mengecewakan sekali ya Bagi Bagi kita semua tentu ya Bagi Bagi Qatar lah ya Tapi itulah Sepak bola ya Kadang dia Tidak peduli dia Dia kadang menjadi Menghadirkan sebuah Kebahagiaan yang sangat Luar biasa Di luar prediksi Dan lain sebagainya Tapi dia juga Akan menghadirkan Sebuah kengerian Tersendiri Ya Oke jadi So must go on Qatar sudah terdepak Dari piala dunia Tapi juga harus tetap Memfasilitasi Perayaan ini Saya sampai berlibat Ngomongnya ya Tapi juga disini Bang Giri Positifnya Pemain-pemain Qatar Pemain-pemain lokal Qatar Jadi bisa dilihat dunia Seperti apa Meskipun mereka Dalam tim pun Juga masih sangat Mengecewakan Jadi ini Saya jadi ingat saat Latihan futsal Masih sangat awal Jadi lihat teman Kalau mau ngoper Kita lihat teman Lihat teman Jadi mungkin permainan Qatar juga bisa sangat Seperti itu ya Lihat teman Mau ngoper siapa Jadi tidak mentah Dalam permainan Nah disini juga Ada beberapa Nama pemain Yang mungkin Dengan kemampuan Individu Bisa membawa Bisa membawa masa depan Mereka sendiri Ke karir yang lebih baik Apakah seperti itu Bang Giri Ya Seperti yang dibilang Bung Mucen tadi Bahwa Qatar Sudah membranding Sebegitu rupa Untuk menjadi tuan rumah Piala dunia 2022 ini Tapi Menurut saya Biasanya Sebagai tuan rumah itu kan Menetapkan Kesuksesan Ada Kesuksesan Prestasi Kesuksesan Ekonomi Dan juga penyelenggaran Dan saya pikir Qatar itu Tidak memasukkan Kesuksesan Prestasi Sebagai tuan rumah Piala dunia Kali ini Ya mereka tentu Harus sadar lah Sadar Walaupun mereka Di Asia bisa berbicara Tapi di tingkat dunia Saya pikir belum Apalagi ya Di grup A ini Lawannya Harus dilihatkan Ada Belanda Ecuador Senegal Ketika mereka Berada di grup itu Saya pikir mereka juga Sudah sadar lah Ya Ya gimana lagi Itu Tapi Pertandingan Demi pertandingan Harus dilalui Qatar Di pertandingan Melawan Belanda ini Ya mau tidak mau Mereka harus Kalaupun kalah Ya harapannya Tidak kalah banyak lah Tidak kalah banyak Dan Tentu saja Impas dari Apapun yang Terjadi di Qatar Ini adalah Akan menjadikan Sepak bola di sana Untuk lebih baik Kedepannya Khususnya Di tingkat Asia Dan tentu saja Nanti Kita Indonesia Indonesia Kan akan menjadi Tuan rumah Piala Dunia U20 Ya mudah-mudahan Kita berdoa Apa yang terjadi Dengan Qatar Tidak terjadi Dengan kita Di Indonesia Nanti Tidak hanya Menjadi penyelenggara Yang baik Tidak hanya Piala Dunia Menggerakkan ekonomi Masyarakat Tetapi juga Dibarengi Dengan prestasi Kita tunggu saja Apa yang bisa dilakukan Indonesia Nanti Tapi di Qatar Qatar sudah Menjelaskan bahwa Mereka gagal Untuk bersaing Setidaknya melangkah Ke babak 16 besar Tapi Efeknya Kedepan Dunia Sepak bola di Qatar Akan tetap hidup Dengan Sudah banyaknya Pusat Pelatihan Atau Stadion-stadion Megah Di sana Tentu ini akan menjadi Aura positif Untuk sepak bola Qatar Kedepannya Gitu Mbak Delta Ya oke Qatar sudah dilihat dunia Dan tentunya Qatar sendiri juga Sudah masuk Buku sejarah Piala Dunia Sejauh ini ya Oke Piala Dunia 2022 Tersedia di Qatar Digelar di Qatar Oke Kita kembali lagi Ke Partai Belanda Versus Qatar Di sini Pertanyaan terakhir saja Kalau tadi Mungkin Qatar Akan mungkin sedikit Menyerang Atau tidak mau Mengecewakan pendukungnya Lain halnya juga Belanda juga Memang Butuh-butuh Betul-betul Butuh kemenangan Di sini Bang Hussein Prediksi skornya Berapa ini Realistis saja Mungkin Akan ada pembantaian Atau apa Skornya 2-0 Untuk Belanda 2-0 Untuk Belanda Itu sangat realistis Kurang berani Kurang berani Kurang berani Panggili lebih berani 7-0 mungkin Tidak Tidak juga Seperti itu Berapa yang dimanggili Kalau Qatar akan tetap Bermain bertahan Melawan Belanda Akan menumpuk Di pertahanan Akan lebih fokus Bertahan Untuk tidak Banyak goal Tercetak ke gawang mereka Tapi saya pikir Empat goal Tetap bisa masuk Ke gawang mereka Empat kosong Empat kosong Untuk Belanda Untuk Belanda Jadi jangan sampai Ada sejarah terulang Waktu Brazil menjadi Tuan rumah Di Piala Dunia 2014 Dilibas habis Satu tujuh oleh Jerman Jangan sampai ya Enggak Jangan-jangan Jangan terlalu sadis Oke Terima kasih ya Bang Hussain Sandusi Dan juga Bang Kiri Untuk ulasan Selanjutnya Di Laga Belanda Sama-sama Sampai jumpa Di ulasan berikutnya Tribuner Jangan lewatkan Program SuperScore Spesial Piala Dunia 2022 Kami tayang Di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Setiap hari Selama gelaran Piala Dunia Tempat 1 jam Sebelum pertandingan dimulai Saya Delta pamit Sampai jumpa Di ulasan berikutnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton